Petunjuk Pemanfaatan Siniar atau Podcast Suara Edukasi adalah serangkaian tahapan Pemanfaatan Siniar atau Podcast Suara Edukasi untuk mencapai tujuan pebelajaran dengan menggunakan Siniar atau Podcast Suara Edukasi yang telah diunduh. Ada dua cara untuk dapat memanfaatkan Podcast Suara Edukasi. Pertama, melalui web Suara Edukasi. Dan kedua, melalui platform aplikasi Spotify. Untuk memanfaatkan Podcast Suara Edukasi, persiapan yang perlu dilakukan yaitu Pertama, menyusun RPP yang mengintegrasikan pemanfaatan konten Podcast Suara Edukasi. Kedua, memilih kategori dan menu Podcast sesuai kebutuhan. Kemudian, mengunduhnya. Ketiga, mempersiapkan laptop atau gawai sebagai player audio dan ruang kelas yang mendukung. Berikut, hal yang harus dilakukan guru dalam memanfaatkan Podcast Audio Suara Edukasi. Pertama, memberikan apersepsi. Kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran. Ketiga, mengajak siswa mendengarkan Podcast Audio dan memberikan tugas. Keempat, memberikan stimulus agar siswa aktif bertanya dan berdiskusi. Kelima, memberikan variasi aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif. Keenam, memberikan kesimpulan. Dan terakhir, memberikan refleksi. Pada tahap evaluasi dan tindak lanjut ini, guru melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Memberikan evaluasi secara lisan atau tulisan. Mengajak siswa mencari referensi atau sumber lain untuk memperkaya materi. Mengajak siswa ke laboratorium, perpustakaan, dan observasi lapangan. Memberikan tugas untuk mendengarkan Podcast Audio Suara Edukasi sesuai dengan tema untuk pertemuan berikutnya. Memberikan penilaian. Demikian langkah-langkah petunjuk pemanfaatan Podcast Suara Edukasi. Selamat belajar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!